Seriul Fikih Dan penafian atau peniadaan yang disebutkan dalam hadis adalah kesempurnaan Jadi maksudnya adalah tidak sempurna wuduhnya Karena ada hadis-hadis yang membicarakan tentang wuduh Nabi SAW Seperti hadis Abdullah bin Zaid, Othman bin Affan, dan juga Ibn Abbas Tidak menyebutkan bismillah di dalamnya Sehingga penafian yang ada di maknanya tidak sempurna Jadi tetap ada anjuran membaca bismillah namun tidak menunjukkan wajib Sebagaimana disebutkan oleh Sheikh Abdullah Al-Fawzan Pendapat yang menyatakan hukum membaca bismillah saat wuduh adalah sunnah Itulah yang lebih kuat insya Allah Namun sunnahnya itu begitu ditekankan Jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari Insya Allah